Liburan sekolah Masjid Namira di Lamongan ramai pengunjung. Selain penasaran dengan kiswa kaabah yang dipasang di depan imam masjid, pengunjung dari berbagai daerah tersebut datang berwisata religi karena Masjid Namira bersih dan nyaman, serta dilengkapi kursi roda dan tempat duduk bagi difabal. Inilah Masjid Namira yang beralama di Jalan Raya Mantub, Lamongan, kelemahan terlima atau tepatnya di Desa Jotosandur, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Setelah viral di media sosial, Masjid Namira yang dibangun pasangan suami istri Helmi Riza dan Eni Yuli Arifah tersebut selalu dipadati pengunjung. Apalagi musim liburan sekolah seperti saat ini, Masjid Namira selalu ramai pengunjung dari berbagai daerah. Penasaran ingin melihat langsung kiswa tokaian penutup kaabah para pengunjung sengaja berwisata religi di Masjid Namira karena tempatnya yang sangat asli membuat mereka betah berlama-lama. Setelah mengikuti sholat jemaah, biasanya para pengunjung memilih santai duduk di dalam maupun di luar masjid. Anda menyempatkan foto dengan background kiswa kaabah yang berada di tempat imam, pun juga ada rombongan emak-emak selfie sambil duduk di teras Masjid Namira. Ini isi apa? Liburan. Isi liburannya di mana? Masjid Namira. Kenapa ke Masjid Namira? Di Mekah. Sering ke sini. Gimana perasaannya? Senang. Senang ya? Menurut takmir Masjid Namira, waras Wibisono awalnya Masjid Namira di depan saat itu masih kecil. Dibangun 2013, namun karena pengunjungnya selalu ramai, kemudian pemilik yayasan melakukan perluasan bangunan sejak 2016. Pengunjung selalu ramai termasuk saat libur sekolah. Mereka datang dari berbagai daerah. Ada yang penasaran dengan kiswa kaabah yang didatangkan langsung dari Mekah. Setiap hari pengunjung Masjid Namira ini gimana, Pak? Alhamdulillah, Masjid Namira itu menggunakan sebagai ikon daerah melakukan langsungan tingkat-tingkat pengunjung. Setiap harinya, Alhamdulillah banyak sekali. Dan ini terutama dari luar-luar daerah. Khususnya kalau di hari-hari libur, sepulah. Pengurus masjid juga menyediakan kusir roda dan tempat duduk bagi pengunjung berkebutuhan khusus maupun difabel. Sedangkan untuk setiap minggu pagi, tamir masjid menyediakan makan dan minum gratis di pagi hari. Muhammad Bassoir, Surabaya TV.